Wanita ini menghasilkan ribuan yuan per bulan. Tapi uang di rumah hanya dikemas dalam kardus. Setiap pakaian yang dikenakannya seharga puluhan ribu yuan. Tapi saat pergi bekerja, bosnya mengatakan setelan ini tidak murah. Ini juga 30 ribu yuan. Lebih dari gaji sebulan. Dia merasa sangat panik, lalu mengaku bahwa suaminya sering mengirimkan uang. Tapi semua orang di perusahaan tahu dia seorang ibu tunggal. Untuk menghilangkan keraguan mereka, ia menyewa pengasuh laki-laki bernama Puong Vien. Lalu mengatakan akan meningkatkan gajinya. Tugasmu hanya menjaga anakku, dan harus bermesraan denganku di tempat umum. Puong Vien dengan enggan setuju. Tapi ia mengatakan tidak menerima pekerjaan tambahan lain. Jadi tidak mungkin, saya bisa membayar lembur. Melihat gaji setinggi langit, Puong Vien menyetujuinya. Kesokan harinya mereka datang ke restoran di dekat perusahaan. Ia berpura-pura menyekam mulut Puong Vien. Agar mereka menduga bahwa ia adalah suaminya. Beberapa hari kemudian mereka muncul di sebuah restoran lain. Mina mengaku ingin pergi ke kamar mandi. Tapi sebenarnya dia tahu bahwa bos juga ada di sini untuk membahas kontrak. Setelah itu Mina segera kembali ke mejanya. Seperti yang dia harapkan. Bos akhirnya melihatnya. Bos apakah kamu juga tinggal di sini? Aku baru saja selesai makan. Ini suamiku Puong Vien. Semua orang sering menyebutkannya. Apakah anda memberinya sesuatu? Ternyata wanita kaya ini melakukannya karena ingin menghilangkan keraguan bos. Mina ingin memberitahu bahwa dia punya suami orang kaya. Puong Vien kini mengatakan. Kau mengeluarkan banyak uang untuk mengajakku makan. Saya belum memakannya lalu bos anda muncul. Kebetulan sekali. Nanti jika ada lagi sesuatu seperti ini. Apakah aku bisa memanggilmu untuk ikut denganku? Tentu saja, tugasku hanya makan. Jika sudah kenyang aku bisa mengambil uang lalu pergi. Pekerjaan yang bagus. Mendengar Puong Vien mengatakan itu. Hatinya sangat gembira. Jadi dia ingin mengganti Puong Vien untuk mengemudi. Itulah awal dari situasinya. Namun ternyata ia mengemudi untuk pergi minum alkohol. Tapi ketika ia telah selesai makan dan minum. Tiba-tiba mereka tidak melihat mobil yang telah diparkir. Di mana mobilku? Kenapa tidak ada di sini? Di mana mobil milikku? Mobilmu tadi malam tidak parkir di tempat yang tepat. Mungkin polisi lalu lintas mengambilnya. Di malam hari, Mina membawa Puong Vien ke acara perusahaan. Puong Fan yang mengenakan jas mahal menjadi pusat perhatian semua wanita. Keduanya bergandengan tangan saat berpesta. Seperti pasangan suami istri yang manis. Puong Vien kan? Aku mengingatmu? Di mana kamu bekerja? Menghadapi pertanyaan bos. Ia terpaksa berbohong. Saya melakukan pialang saham di negara luar. Tapi karena hari ini kondisinya tidak terlalu baik. Saya harus memutuskan untuk pergi ke negara maju. Sekarang bekerja sebagai general manager di perusahaan investasi. Oke, uang ataupun yang lainnya. Tentu jelas bukan alasannya. Yang paling penting adalah keindahan di sini. Kemudian setelah itu Mina membawa Puong Vien untuk menyapa semua koleganya. Semua kolega juga sangat mengaguminya. Tidak heran kau menutupinya selama beberapa tahun. Dia sangat tampan. Tentu saja harus disimpan dengan hati-hati. Puong Vien pergi ke toilet. Kebetulan mendengar para wanita berbicara tentang bisnis. Mina sangat bernasib baik. Sudah berapa tahun dikabarkan bahwa putranya adalah anak haram. Seseorang yang bekerja keras membesarkan anak. Ternyata mempunyai suami yang tampan dan kaya. Tapi saya pikir itu adalah triknya. Ini belum pasti. Mina hanya mengatakan bahwa pria itu adalah ayah dari anaknya. Tidak mengatakan bahwa ia adalah suaminya. Agar teman-teman Mina tidak berspekulasi seperti itu lagi. Puong Vien kembali berubah total. Ia tidak hanya menarik kursi untuk mempersilahkan Mina duduk. Puong Vien juga dengan hati-hati mengenakan jas untuknya. Orang baik seperti Puong Vien. Benar-benar membuat semua orang kagum. Bahkan bos yang duduk di sebelahnya pun tak henti memuji. Mina, kau mempunyai suami yang sangat baik. Ia sangat bijaksana. Setelah pesta selesai, Mina sangat puas dengan semua tindakan Puong Vien. Karena mereka berdua belum makan kenyang. Jadi memutuskan pergi ke restoran jalanan. Aku pikir kamu harus menipuku. Sedikit lebih mengerikan. Harus kuakui aku orang kaya dari Timur Tengah. Kita benar-benar menakut-nakuti mereka. Dia menatap wajah kita. Ketika ia tahu identitasku. Orang-orang itu akan membencinya. Maka jangan lakukan itu. Kamu juga tidak perlu merasa berat. Kita tidak curang. Mendengarkan perkataan Puong Vien seperti itu. Hatinya merasakan kehangatan. Tak terduga beberapa hari setelah itu. Perusahaan mengadakan pesta dansa. Agar kebohongannya tidak terungkap. Mina secara khusus mendaftarkan Puong Vien ke kelas dansa. Tapi ini membuat Puong Vien sangat menderita. Guru, tidak apa-apa. Kita harus meningkatkan intensitas. Meregangkan otot Anda adalah langkah pertama. Santai saja. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa menanggungnya lagi. Setelah latihan. Pinggang Puong Vien hampir patah. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke pesta dansa perusahaan. Dan Puong Vien yang baru saja berlatih kebingungan. Bagaimana menghadapi tarian ini. Dia awalnya melamar pekerjaan sebagai seorang pengasuh. Tetapi sekarang diseret ke kelas dansa. Mina menipunya bahwa semuanya akan sederhana. Tapi Puong Vien tidak menyangka ini adalah awal dari mimpi buruk. Pinggulnya patah. Ternyata sejak Puong Vien menjadi pengasuh anak Mina. Ia harus mengenakan jas mahal setiap hari. Dan berpura-pura menjadi suami Mina. Menemaninya untuk makan di pesta mewah. Sampai hari ini dia menerima undangan. Mina pun ikut serta dalam kompetisi menari. Jadi dia memutuskan untuk mendaftarkan Puong Vien ke kelas dansa. Saat waktu latihan. Ia hampir kehilangan setengah jaringan. Sekarang hari berlangsungnya kompetisi menari tiba. Mina muncul dengan mengenakan gaun merah muda. Terlihat sangat mewah dan rapi. Kemudian Puong Vien mengenakan jas mewah. Namun wajahnya terlihat cemas dan gelisah. Sekarang dia harus mengikuti kontes dan malam ini. Meski Puong Vien sudah menduga bahwa ia tak bisa menang. Ia tetap pergi untuk latihan di sudut yang tenang. Ketika Mina melihatnya. Ia sedikit terenyuh. Puong Vien terlihat sangat lucu. Dia melangkah maju dan mengatakan kepada Puong Vien. Jangan terlalu khawatir. Jika tidak mendapat hadiah pun tidak masalah. Kehadiranmu lebih penting dari apapun. Meskipun Mina berkata demikian. Tapi Puong Vien masih berharap bisa membantunya mendapatkan catatan yang baik. Lalu dia mengambil permen di dalam sakunya. Kemudian langsung memakannya untuk mengurangi stres. Dengan undangan pembawa acara. Akhirnya mereka segera melakukan pertunjukan dansa. Awalnya keduanya berkoordinasi cukup baik. Tetapi tidak lama kemudian. Puong Vien kembali stres. Ketika menari. Ia terus menerus menginjak sepatu Mina. Suasana pesta seketika menjadi canggung. Mina hanya bisa menunduk karena malu. Tanpa diduga Puong Vien bersikap tenang. Ia meminta untuk memutar musik lainnya. Ternyata dia telah mempersiapkan terlebih dahulu. Anda tahu saya adalah orang yang tepat untuk menarikan tarian pergaulan. Tak disangka ekspresi Puong Vien sangat cepat telah menarik semua orang. Semua orang segera ikut untuk berdansa. Kompetisi menari berubah menjadi tarian senam. Meskipun mereka tidak mendapatkan peringkat yang baik. Tetapi cara Puong Vien membuat Mina sangat senang. Saat akan pulang. Mina tersenyum bahagia. Ia memuji ekspresi Puong Vien yang sangat baik. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Keesokan harinya Mina menyewakan rumah untuknya. Ini sangat mengejutkannya. Dalam kontrak kerja tidak ada ketentuan tentang hidup bersama. Jangan banyak berpikir. Tidak ada yang lain. Ini semua karena kamu memperlakukanku dengan baik. Kamu sangat tulus. Ini membuatku merasa sangat baik. Selesai mendengar perkataan Mina. Kecemasan di hatinya memudar. Namun ia masih mengembalikan kunci rumah itu kepada Mina. Aku benar-benar baru datang ke kota ini. Di waktu singkat seperti ini. Kondisiku sudah sangat stabil. Sebagian besar dikarenakan kamu memberiku pekerjaan ini. Kadang-kadang itu beban berat bagi kita berdua. Ketika Puong Vien hidup baik-baik saja dengan Mina. Kakak istrinya secara sukarela bekerja sebagai pengasuh untuknya. Tapi sebelum itu, Puong Vien berjanji kepada Mina bahwa dia akan melakukannya sepenuh waktu. Tapi saudara ipar merasa ini tidak stabil. Mungkin suatu saat akan hilang. Kemudian ia menunjukkan foto putri Puong Vien. Kali ini dia benar-benar hancur. Untuk segera bertemu putrinya, Puong Vien pergi untuk wawancara ke rumah majikan baru. Tidak terduga setelah masuk ke rumahnya. Majikannya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun ia malah langsung dimarahi. Kau baru saja terlambat 10 menit. Bagaimana perasaan orang yang menunggumu selama 10 menit? Apakah kamu tidak merasa kasihan? Kau sudah menyanyiakan waktuku selama 10 menit sekarang. Karena itu Puong Vien berbalik untuk pergi. Namun saat ini putranya pulang. Mengapa Paman ada di sini? Ternyata Puong Vien telah mengenal anak itu. Episode pertama berakhir di sini. Nantikan update cuplikan film selanjutnya di...